Instagramnya BCCF. Halo teman-teman semua yang sudah hadir di baik di Youtube, di streamingnya BCCF juga di Instagram dan teman-teman yang sudah hadir juga di Zoom-nya hari ini. Di Zoom-nya hari ini kita sudah bareng sama ada Teh Bintan, ada Kang Bayu dan ada Kang Panda juga. Halo. Halo semuanya. Nah nanti mereka-mereka yang disini bakal cerita juga nih update tentang kegiatan yang akan ada di Helar Fest. Nah buat teman-teman yang belum tahu atau belum ngeh juga sebenarnya ini kegiatan apa sih untuk kita Rabuan hari ini berkumpul jam 7 malam. Setiap Rabu kayaknya ada live terus di BCCF tapi sebenarnya ngomongin apa sih. Nah jadi di tiap Rabuan hari Rabu jam 7.30 ini kita tuh ngumpul untuk topiknya adalah Rabuan Helar dimana kita tuh disini memang update kegiatan Rabuan selama Helar Fest. Jadi di Helar Fest ini ada kegiatan apa aja sih? Terus kayak gimana caranya bisa ikutan kegiatan Helar Fest? Terus sebelumnya ada acara apa aja? Nanti seminggu depan ada acara apa aja? Itu selama Helar Fest 2020 ini berlangsung. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu juga Helar Fest 2020 apa wah itu udah ketinggalan banget sebenarnya. Helar Fest ini udah ada dari Helar Fest 2020 ini udah ada di awal Oktober kemarin. Terus kalau misalnya memang ketinggalan informasinya tenang aja karena bisa teman-teman ulang dan lihat kembali di website-nya Helar Fest. Di helarfest.id. Nanti sambil kita berjalan kita juga bakal tunjukin websitenya kayak gimana dan gimana caranya teman-teman bisa update terus tentang kegiatannya Helar Fest. Nah mungkin buat sekarang di awal ini aku mau sedikit recap juga seminggu kebelakang tuh ada kegiatan apa aja dan memang seminggu ke depan bakal ada kegiatan apa aja karena kita di Rabu depan pun bakal serah Rabuan lagi dan kita bakal update lagi setiap minggunya. Harapannya memang ruang Rabuan ini ruang virtual Rabuan ini bisa dipakai buat teman-teman semua untuk sharing kegiatan terus mungkin juga malah memantik ide-ide baru yang tentunya bisa memberikan semangat yang lebih tinggi buat teman-teman di kota Bandung itu sendiri gitu. Karena kan semangatnya Helar Fest 2020 ini adalah curiosity nih. Bagaimana salah satu curenya orang kalau lagi sakit itu kan diberi semangat yang juang yang tinggi gitu. Nah soalnya dengan kita terus beraktifitas melalui kreatifitas yang kita punya. Nah sambil kita recap, kita coba tunjukin ke teman-teman semua yang mungkin belum tahu kayak gimana sih sebenarnya websitenya Helar Fest itu. Jadi bisa teman-teman juga bisa sambil buka web browser-nya lalu ketik Helar Fest.id. Kita coba sambil share screen di share screen. Ini kognito aja biar nggak ada charge-nya ya. Sebentar sambil saya pindahin dulu di sini ya teman-teman yang IG. Nah ini cukup dicari Helar Fest.id ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Gitu di mana. Kalau di bagian atas bisa teman-teman lihat ada agenda, ada open call acara buat teman-teman yang komunitasnya atau teman-teman sendiri mau bikin acara ini. Terus gimana saya bisa masuk ke bagian dari kegiatan Helar Fest ini gitu. Nanti tinggal di klik aja open call acara. Nanti isi formulirnya. Nanti ada tim Panitia yang bakal menghubungi teman-teman semua. Lalu ada open call Panitia buat teman-teman yang mau bervoluntir untuk bantuin kegiatan ini berjalan. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa di klik aja hubungi kami dan langsung masuk ke WhatsApp Panitia. Nanti yang bakal dibalas sama Panitia itu sendiri. Untuk kegiatannya kayak gimana. Jadi inilah kurang lebih website-nya Helar Fest 2020 dan fitur utamanya adalah teman-teman bisa lihat lagi seluruh kegiatan Helar Fest 2020 di section agenda atau di bawahnya ini. Jadi kalau misalnya mau, oh ini mau lebih luas nih. Kita klik aja di agenda. Nanti kebawah ke page helarfest.id slash agenda. Di sini bisa dilihat kalau misalnya di tanggal hari ini, tanggal 11 nih ada Rabuannya Helar versi ke-5. Seri ke-5. Berarti sudah 5 kali ya Rabuannya Helar. Nah, terus memang ada apa aja sih seminggu ke belakang. Kalau misalnya dilihat hari Jumat kemarin, ada teman-teman rupa desain. Itu juga berkegiatan ya. Kita buka rupa desain 3 ini kemana. Nah, ini bisa dibuka. Nanti bisa di-play videonya. Itu kegiatan rupa desain 3 kemarin yang datang ke rumahnya. Buririn. Nanti bisa dicek, bisa tonton ulang, dan bisa mengikuti mungkin di program selanjutnya. Ya, karena Jumat depan rupa desain bertamu juga tetap ada di hari Jumat. Jamnya sama, jam sore. Itu ke rumahnya Kang Dendi, Darmal. Kalau nggak salah. Nanti buat yang penasaran, kayak rumahnya kayak gimana, koleksinya di sana ada apa aja yang dimiliki. Nanti akan dicerirain sama teman-teman rupa desain. Lalu, ada yang lain juga, Pang, udah pasti ya. Di bulan November ini juga masih terperjalan, Pang. Jadi, bisa dicek aja di Instagram-nya Pang, Bandung. Ada coffee shop apa aja yang buka tiap pagi. Yang mau ngopi pagi-pagi, dengan harga yang murah lah ya. Itu murah banget. Terus bisa sambil bercengkrama sama teman-teman juga mungkin. Di pagi hari sambil sepedahan, atau mau berangkat menuju kantor yang udah UFO. Jadi, bisa banget nanti dicek di Pang, Bandung. Ada juga acaranya dari Pustaka Lana, kalau nggak salah. Itu di tanggal 7 kemarin. Lalu, ada juga... Ini ada beberapa acara yang memang bakal terus diupdate. Jadi, kalau misalnya ada informasi baru, kita bakal update terus. Kalau misalnya ada yang berubahan dan segala macam, bisa langsung dilihat nanti di website ini. Nah, lalu kita masuk ke kegiatan yang akan ada selanjutnya. Kalau nggak salah kemarin juga udah dibuka sebenarnya, tapi masih bakal terus berlangsung, karena kegiatannya ini sifatnya berkala ya. Nanti di akhir ada review. Jadi, ada kegiatan dari Mentify. Nah, kegiatannya dari Mentify ini, kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik, nanti bisa dilihat di Instagramnya, BCCF atau Instagramnya Mentify, di situ udah ada juga ya. Udah ada informasi tentang kegiatan Mentify tersebut. Tapi mungkin kalau misalnya mau lebih jelas, di sini kebetulan kita udah kehadiran, ada Kang Bayu Ferdian, yang mungkin nanti bisa menceritakan nih, Mentify itu kayak gimana Kang kegiatannya gitu ya, Mentify Design Challenge di Heller Fest 2020 ini, apa nih gitu. Terus apa yang membedakan sama kegiatan Mentify-Mentify sebelumnya. Mungkin Kang Bayu aja mungkin bisa duluan untuk bercerita tentang Mentify. Oke, siap. Saya izin sambil share screen berarti ya. Boleh, boleh. Saya akan kan. Oke. Langsung aja saya share Instagram post-nya. Mentify itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Ini adalah inisiatif edukasi gitu ya untuk topik UI UX Design di Indonesia gitu ya. Ini di inisiatif dari kami, dari company saya, Giza Lab gitu. Jadi kita bikin inisiatif untuk edukasi UI UX Design dan kita bikin, pertama kali itu bikin event bootcamp online, ngajarin UI UX Design dari nol selama tiga bulan gitu ya, semuanya online gitu. Dan kemudian berkembang ternyata kita bisa ngeksplore banyak hal juga untuk poinnya adalah melatih skill teman-teman designer gitu ya untuk di bidang UI UX gitu. Karena kan design itu kan juga itu craftsmanship ya. Jadi kasarnya udah tahu teori, belum tentu langsung jago kan. Tetap kita butuh jam terbang, kita butuh untuk terus-terusan dikasah gitu. Kemudian, Alhamdulillah gitu, diajakin sama Kampanda gitu ya untuk berpartisasi di hal-hal ini. Kemudian kami coba integrasikan konsep berlatih itu dengan tema-tema yang bandung banget gitu. Ini cocok banget gitu. Karena jadi Metify Design Challenge ini ceritanya adalah bagaimana kita mengajak teman-teman designer yang lagi gebar-gebarnya berlatih gitu ya. Karena emang di sini psikografisnya atau kondisi teman-teman yang baru masuk ke industri UI UX Design itu adalah mereka untuk berlatih. Mereka harus buat eksplorasi. Mereka harus buat bikin portfolio gitu. Supaya ya dikenalkan, make a dent, atau misalnya lari perhatian orang. Dan harapannya ya nanti bisa ujung-ujungnya sih jadi berkarir gitu ya. Nah, tentunya mereka tuh butuh juga kayak challenge-challenge yang beragam gitu. Gak cuma soal mungkin rata-rata kayak, oh, bikin tampilan mobile apps untuk misalnya perencanaan keuangan gitu kan. Niatnya adalah untuk melatih skill UI gitu, layout user interface gitu. Nah, di sini, di header interface ini kita coba buat expand, lebih luas lagi. Jadi, gak cuma untuk tampilan UI UX-nya doang gitu ya. Tapi juga bisa juga kalau misalnya ada yang senang bikin misalnya Instagram karusel, mau untuk latihan grafik desainnya kan, atau misalnya untuk juga bikin ilustrasi gitu. Logo-loguan, atau misalnya short video gitu. Atau website desain gitu. Kita bisa menggunakan, apa namanya, ya kesempatannya di design challenge yang lari perhatian ini gitu. Nah, challenge-nya apa nih bedanya dengan kegiatan-giatan mentifian sebelumnya gitu? Karena kita mencoba spesifik untuk tentang Bandung gitu ya. Jadi, kita maksa seolah-olah, nih, buat teman-teman yang biasanya, ah, saya hari ini mau coba bikin desain tentang makanan gitu. Nah, sekarang coba lebih spesifik lagi, kita paksa tentang Bandung gitu. Jadi, otomatis mereka juga jadi menerima informasi tentang Bandung, apa lagi happening di Bandung, kemudian komunitas dan kebudayaan apa yang ada di Bandung, dan semua kita arahkan untuk ya ngecek ya tentang helar fest gitu. Oh, ternyata di Bandung itu kebudayanya seluas ini, kekayaan heritage-nya seperti apa gitu. Itu yang harapannya nanti di akhir acara tangan 21 November itu, ada banyak karya-karya desain yang bisa dilihat di Instagram dengan cara ngebuka hashtag helar fest 2020 gitu ya. Nah, nanti orang bisa mengurasi, bisa mengapresiasi gitu. Jadi, asalnya itu kita pengen ikut menambah keramaian helar fest juga di digital dengan seperti ini gitu. Jadi, hashtag dibanyakin orang yang tadinya misalnya, kalau dia nggak tahu tentang helar fest, jadi tahu gitu, minimal seperti itu gitu. Yang tadinya nggak tahu Bandung, yang hanya tahunya misalnya seputaran komunitas UI desain Bandung, jadi tahu ternyata, oh ada Pang Bandung, oh ternyata ada misalnya acara Rabuan seperti ini, oh ada misalnya kemarin rupa desain acara buat yang bertamu gitu kan, bertamu rupa. Nah, itu yang kita harapkan jadinya para desainer juga jadi mengenal ada hal lain, komunitas lain yang lebih besar gitu. Desain pun juga nggak sekedar UI desain doang, tapi ada industrial desain, ada kemudian yang karasa, yang murah gitu kan. harapannya adalah jadi saling mengenal, keluar gitu. Oh iya, seperti itu. Itu harapan dari kami untuk yang Metify Desain Challenge ini gitu. Jadi, di sini nanti mungkin saya sedikit ulangi lagi, teman-teman yang mau ikutan silahkan tinggal bikin aja. Terserah, pokoknya terpikir tentang Bandung, mau desain website gitu kan, mau meredesain website yang udah ada, atau misalnya kepikiran buat bikin website, buat komunitas misalnya gastronomi gitu ya, parti gastronomi gitu, silahkan bikin, karena nggak usah nggak, belum ada ya, saya cek gitu. Itu juga bisa jadi referensi. Kemudian, ya mungkin, ya tadi karusel tentang Bandung gitu, karena itu juga jadi salah satu konten sosial media yang rame sekarang buat konten sosial gitu. Seperti itu gitu. Nah, ya ini kan, bahasanya, bahasa budaya, bahasa kuliner khas, fenomena sosial, ya bisa gitu, dan lain-lain gitu. Nah, nanti, pada tanggal 21 November gitu kan, kita akan ada kumpul-kumpul online-nya gitu kan, yang kita beri nama Work in Progress atau WIP gitu. Jadi, di sana kita akan ada reviewer gitu ya, isilahnya gitu, orang-orang yang akan menjadi juri gitu, dari karir-karir itu nanti akan membantu untuk mengkurasi atau memberikan feedback gitu, desainnya kurang apa misalnya. Atau kita apresiasi seperti itu, dan harapannya jadi tempat bertemu teman-teman desainer yang memang, apa ya, yang mengikuti acara ini terutama gitu. Tapi nambah network juga, gitu, efeknya gitu. Nah, itu, kurang lebih mungkin si acaranya itu seperti itu. Jadi, WIP ini bisa jadi, dan juga si Hilarafest, acara Hilarafest ini, menjadi sekaligus event pertama kami untuk bikin WIP gitu ya, Work in Progress. Rencana ini akan terus berlanjut tiap bulan. Jadi, teman-teman yang berlatih desain, seperti apapun, butuh review, butuh feedback, belajar bareng-bareng, itu bisa ngumpul di acara nanti WIP. Dan, apa, goongnya kayak acara pertamanya itu dengan tema Hilarafest ini, insya Allah, tanggal 21 November. Seperti itu, gitu. Ya, jadi, mari aku teramaikan Pesah Kreatifah Bandung, selanjutnya dengan di Challenge Mentify Hilarafest 2020. Ya, hati-hati-hati-hati. Hati-hati-hati, Kang Bayu. Wah, luar biasa ya. Yang memang lagi rame banget nih. Jadi, aku pun lagi memang sering juga sering follow teman-teman. UX, UI UX ini kan lagi rame banget nih. Dan banyak juga yang mulai bikin showcase-showcase itu di Instagram-nya, terus mulai di repost. Mungkin sasetnya dari Gizale, Kang Bayu ini, aku sempat ngikutin dari zaman yang kemarin, ya, awal-awal tahun kemarin, yang Direction Design, Service Design itu. Terus, juga yang UI UX dan banyak lah ya, kayak teman-teman di Halo Designer, Dribble Indonesia itu lagi sering banget untuk weekly bikin challenge gitu. Dan ini menarik banget. Giza bisa ngangkat tema Hilarafest, tema kota Bandung bahkan, dan mengangkat ya seluruh aspek juga, nggak cuma UI UX, tapi tadi juga bisa video short video bisa gitu. Terus, carousel juga bisa gitu. Terus segala macamnya. Jadi, memang mungkin segala jenis desainer, bahukun non-desainer yang bisa mengapresiasi Bandung melalui medium digital, mungkin bisa ikut berpartisipasi gitu ya kan. Itu, tujuannya itu gitu. Dan insya Allah tadi kan, Kang Kurnia menyebutkan Dribble Indonesia ya. Nah, kita bisa dapatkan, kontak gitu ya, dari pegedungnya Dribble Indonesia gitu. Untuk nanti beliau akan jadi reviewer untuk grafik-grafik desain. Jadi, insya Allah akan saling mendukung dan kita akan mudah-mudahan dengan audiensnya juga jadi makin banyak gitu. Mudah-mudahan. Siap, siap. Keren, keren, keren. Ini mirip juga waktu ini ya, Wanara. Ini kan lagi proses juga nih, mereka bikin bentuknya mungkin stiker kalau Wanara kemarin bikin workshopnya stiker. Terus, ada yang menarik ketika misalnya memang dapat perspektif dari orang luar kota gitu. Terus, melihat kota Bandung itu seperti apa ketika dibuat stikernya gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang dari luar Bandung juga terbuka ya kan untuk bisa mengapresisi kota Bandung melalui medium digital di challenge-nya Mentify kali ini. Iya, jadi kasarnya itu jadi kalau apa ada istilahnya itu kayak tren, jadi kayak media riset juga ya, jadi apa perspektifnya orang di luar Bandung tentang Bandung jadi kayak, oh gini ya, jadi menambah perspektif gitu. Jadi, ya seru juga jadi memunculkan dialog gitu ya. Iya, oke. Boleh doang ini berarti kan tanggal 16 ya terakhir ya, tanggal 16 November ini untuk submit mereka ke, makanya posting aja ke sosial media mereka sendiri, lalu nanti dikumpulin sama timnya Mentify begitu ya. Iya, jadi upload aja di Instagram, terus mention akun at mentify.id, kemudian juga serahkan hashtag helarfest2020 gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau nambahin mention juga PCCF Bandung gitu kan, atau yang lainnya itu silahkan gitu. Jadi nanti itu akan memudahkan kita untuk ke track juga gitu. Seperti itu. Oke, keren-keren. Jadi dicatat buat teman-teman, kegiatannya dari Mentify ini, untuk buat misalnya masih, oh oke nih, kayaknya mau ikutan, mau coba ikutan gitu ya. Terus dari awal-awal udah ikutan, apa bikin, ikutan seven juga gitu ya, bikin komik, terus ikutan juga bikin stiker. Nah sekarang, ikutan yang dibikin platform digitalnya nih. Itu Kang Panda berarti wajib ikutan tiga-tiganya nih ya, biar kayak triathlon nih Kang. Jadi semuanya dibabat abis gitu. Semua dicoba. Semua dicoba. Siap. Oke, oke, oke. Buat teman-teman yang masih mau tahu informasinya lagi, tadi bisa diulangkan mungkin Instagramnya Mentify di mana? Kang Bayunya terputus mungkin buat yang teman-teman belum kelewat tadi di mentify.id ya. Nanti juga bakal diupdate di teman-teman at BCCF PDG. Nah, tadi nanti dicetat juga tanggal WIP-nya ada di tanggal 21 November. Ngomongin 21 November juga bakal ada acara lain yang gak kalah seru, yang mungkin bakal diceritain nih sama Teh Bintan dan Kang Panda nih. Ini isinya juga panda-panda juga Kang, jadi ya panda di mana-mana. Kang ilham di mana-mana tuh. Iya, benar-benar. Eh, langsung share nih sekarang. Boleh-boleh, silahkan Teh Bintan berarti yang bakal cerita ya tentang kegiatannya Nanti. Oke. Nuhun ya, ini waktunya. Halo semuanya, kenalin nama saya Bintan. Di sini saya mau share acara yang ngerjainnya juga bareng sama Kang Panda. Saya share dari Instagram-nya aja ya. Tapi ini mah pun tentu pesan baru-baru yang masih baru. Siut nih sama mentify, kayak likes-nya masih dikit, jadi tolong di-follow ya, guys. Senang kalian promosi. Oke, ini saya share ya. Oke, sudah keluar belum? Oke ya. Sudah. Oke. Ya, jadi nama acaranya tuh Icon Arcade gitu. Nah, ini tuh sebenarnya acara dua tahunannya seni rupa ITB. Jadi, International Conference on Art, Craft, Culture, and Design. Itu singkatannya ya. Jadi dipopetin, jadi Icon Arcade. Nah, kita rencaranya kan akan adanya di setiap tahun ganjil nih. Jadi selanjutnya tuh di tahun 2021. Nah, cuman di tahun 2020 ini kita mau ngadain ntar tanggal 21 November itu acara seminar online. Jadi, seminar online pembicaranya internasional. Eh, maaf, bentar dulu. Jadi tanggal 21 November. Judulnya Reinforcing Creative Economy for Sustainable Development. Jadi ini acaranya itu tanggal 21 November akan online dari kanal YouTube kita namanya Icon Arcade FSR DITB. Ini semangat dilihat. Sama juga dari Zoom Conference. Nah, kalau ada yang mau ikutan Zoom Conference, semangat ini ada link registrasinya juga. Kira-kira mendingan Zoom apa mendingan YouTube? Bedanya sih kalau di Zoom bisa nanya ya. Kalau di Zoom link bisa nonton doang. Kita kayaknya nggak akan ngecek pertanyaan yang di YouTube sih, gitu. Jadi, memang nggak di apa pada registrasi karena tempatnya terbatas, kan? Nah, rincaananya teh kita akan ada lima pembicaraan nih. Jadi, cukup internasional. Yang pertama itu dari Jepang ada Profesor Masato Fukushima atau Fukushima Sensei. Beliau ini Profesor dari Sosial and Topology, Sosiologi dan STS dari University of Tokyo, Jepang. Dan yang kedua itu ada Dr. Rela Karogru. Dia ini UNEP Champion of the Earth. Dia founder-nya Disrupt Design, di Unschool, dan juga Co-Project Farm di Portugal. Yang ketiga kita ada Butita. Tadinya tadi nungguin Butita tapi nggak ada Butita disini ya. Kayaknya Butita ini nggak perlu introduksi lagi. Dia founder-nya CCN, juga dosen di TB, dan juga beliau itu Vice President dari kalau baca dulu panjang ini titelnya Butita. Pan mungkin saya dibantuin. Vice President-nya bidang apa, Science dan Society gitu di ALMI. Betul, betul. Begitu. Tutan Butita ini belum di, belum di, udah keburu di ALMI. Dan ada juga Profesor Lynn Capitan. Dia Profesor dan Director di Professional Doctorate in Art Therapy di Mount Mary University di US. Dan yang terakhir ini Dr. Agung Hujat Mika atau suka dipanggil Agung Genong ya. Dia lecture di Visual Art di Seni Rupa dan juga beliau kurator. nanti di akhir itu kita rencananya diskusinya itu akan mengantar ke tema untuk conference tahun depan. jadi ini semuanya free kalau misalnya pada pengen apa ya berdiskusi dengerin terus berdiskusi mangga registrasi atau nonton ke akunnya gitu. Nah temanya tuh kalau gue cerita sedikit kan tadi kan judulnya Reinforcing Cartier Economy for Sustainable Development. Nah ini tuh nanti dibagi jadi dua sesi jadi yang pertama itu lebih condong yaitu yang Butita Prof. Lin sama Dr. Laila itu condong ke Sustainable Social Change Through Disruptive Design and Kreative Economy jadi ntar bahasannya lebih ke community resilient juga. Nah kalau yang panarisasi yang kedua ini dia exploration on the role of art and design and reinforcing sustainable creative economy. Nah ini sebenarnya karena kan kita menuju tahun 2021 ya yang tentang eh kalau saya baca catatannya ini menuju Pan tolong Pan jadi menuju ini kan ini emang 2021 itu kan apa namanya Creative Economy for Sustainable Development for SDG itu ya jadi emang itu kan dan menariknya kan itu topik itu diusung oleh salah satu perwakilan dari Indonesia ya di PBB gitu jadi emang apa namanya di conference ini kita coba merespon topik itu gitu dengan menghadirkan ya itu ya reinforcing creative economy for SDG gitu kira-kira gitu jadi ntar kayak kita bakal fokus di di dua topik SDG kayak SDG yang yang poin kan di SDG udah banyak tuh poinnya kita fokusnya di SDG 12 sama SDG eh 11 sama 12 ya Pan bahasannya gitu jadi fokus di itu gitu itu sih kira-kira ada yang mau ditambah ya bisa ada yang kelewat Pan jadi ya karena ini kan memang menuju conference di 2021 gitu ya apa ya kita pengen manasin lah dari sekarang sambil kita juga mungkin akan mulai call for paper gitu ya misalnya kan kalau conference akan ada call for paper nah itu yang rencananya mungkin di awal tahun 2021 gitu jadi sekarang sih lebih ke pemanasan dan apa namanya ya karena momennya juga sedang covid dan sebenarnya positifnya kan kita bisa bisa apa istilahnya memanggil beberapa pembicara dari luar melalui Zoom ini gitu jadi ini sebetulnya kesempatan juga sih untuk apa namanya ya teman-teman buat ngedengerin terus juga kita akan screening di Zoom dan Youtube dan ya kalau misalkan di Youtube positif pasti kan bisa mendengarkan tapi plusnya sebenarnya yang di Zoom itu bisa sambil diskusi bisa ya sambil bertanya dan langsung bisa di respon juga pertanyaan kita oleh beberapa pembicara disini gitu begitu ya ya betul sekali jadi nanti ini juga apa berharapnya nanti semua mungkin teman-teman komunitas Bandung gitu yang memang bergerak di bidang desain atau ekonomi yang apa ya bersinggungan dengan covid- covid ini bisa ikutan konversenya juga gitu tahun depan jadi ini kita ya ancang-ancang gitu ya kan biar kebayang oh ngomongin ini gitu jadi bisa mulai penelitian atau ada pengambilan masyarakat atau apa gitu yang berhubungan nanti bisa dimasukin ke jujur apa conference tahun depan begitu gitu kira-kira kan oke oke sip luar biasa ini kalau yang ini lebih global juga ya karena banyak speakers dari luar dan conference-nya di tahun depan berarti ini seolah-olah kayak pre-event-nya gitu ya leading tuh acara yang nge-leading nanti ke acara conference-nya nah di tahun 2021 itu udah ada waktunya kapan 2021 itu udah ada waktunya kapan gitu kira-kira tuh di summer kira-kira di summer di bulan akhir bulan agustus awal september tapi belum ada fix-nya sih gitu cuman kira-kira di situ ininya apa ya kira-kira rencananya sih siap oke oke tapi ini kami kan kesana akademis banget tapi enggak kok pasti seru ngobrolannya kayak ngobrol aja gitu kayak gini tapi ya sama pembicara-pembicara iya oke gitu jadi emang gak diantosnya semua iya tuh berarti teman-teman yang memang passion banget nih di bidang sustainable development atau kreatif ekonominya yang jelas gitu terus juga mungkin ya cuman apa ya aku pelaku gitu aku pelaku disini baik desainer sekolah dan segala macemnya researcher atau apapun itu sangat terbuka banget yang memang tertarik dan apalagi misalnya udah punya wah kayaknya menarik nih untuk yang lagi research juga dan memang bisa mempresenkan hasil research-nya di conference nanti juga bisa ancang-ancang untuk mempersiapkan papernya dan tau nih topiknya kayak gimana sehingga bisa mempersiapkan untuk kedepannya nanti kayak gimana begitu ya bisa digituin juga mungkin ya buat teman-teman yang masih penasaran nah itu jadi buat penasaran eh yang masih penasaran bisa dicek di instagramnya at icon arcade.itb icon underscore arcade.itb gitu atau ada website-nya juga ya di ada itu ada informasi website-nya iya ada gitu dan registration link-nya juga dan ya confidence tuh buat teman-teman yang mau ikut sambil diskusi bisa nonton di zoom kalau misalnya wah kayaknya bisa sambil di jalan nih tapi harus tetap nonton juga gitu ya bisa lihat di youtube gitu tapi nanti youtube-nya kan ntar bakal ada terus ya hape buat nanti gitu-gitu bisa cek lagi kalau memang berhalang nanti hari oke sip nah itu jadi buat teman-teman yang aduh ketinggalan kelupaan gitu ya itu bisa banget nanti ditonton ulang di youtube-nya gitu karena bakal terus disimpen ya berarti videonya disana mungkin juga kalau ada update-update bisa di subscribe aja nanti sekalian nambah subscriber buat teman-teman di icon ini oke oke si Pak Ternun Te Bintan yang akan mengisi opening speech juga ya disitu ya kebetulan nanti ketuanya ini salah-salah ditodong suruh speech ini Panda nih yang todong-nodong gini soalnya nanti Kang Panda juga harus ini kan siap-siap bikin papernya juga nih kalau ngeliat kayak gini jadi sapit paper Kang Panda nih sebenarnya moderator di session yang kedua cuman dia gak dipulis gini tapi ya teman-teman juga hadir memeriahkan oke memoderasi mantan pembimbing betul ini tuh yang fokus di maasente ya pembimbing jadi mau ngomong gaya nanti oke siap nanti karena ini aku nanti bisa di update juga teman-teman yang masih ketinggalan informasinya dan segala macam tadi tuh apa ya lupa gitu ya nama instagramnya atau alamat website-nya dimana juga bakal tetap kita update di instagramnya at bcfbdg dan di website-nya juga helarves.id gitu jadi bisa diliat lah nanti dicek disana buat teman-teman yang mungkin tadi kelewat tadi apa ya nama acaranya terus instagramnya dimana tenang semuanya bisa diulangi lagi nanti kalau minggu depan kosong pun kita update lagi ya gisi ada yang ya betul siap-siap nanti nanti kita update terus juga informasinya dari teman-teman semua yang disini nah selain itu juga tadinya ada satu lagi karena acaranya di hari sabtu ini itu ada satu acara yang kalau tadi ya AAA disini AAA semua nah ini nanti ada acara saya screen share dulu nah bukan yang ini ini yang tadi icon arcade.itb nah jadi nanti tuh ada acara hari sabtu yang acaranya belum di update disini tapi kita coba ke pengisi acaranya dari picu pacu jadi nama picu pacunya adalah nama acaranya adalah picu pacu belum ada juga jadi saya pause dulu screen share-nya lalu saya buka di di instagram nah eh di whatsapp saya gitu nah gitu jadi yang akan dibawakan di picu pacu nanti adalah picu pacu ekspresi 2 gitu ya picu pacu ekspresi 2 ini oh sorry picu pacu ekspresi 2 ini ada dari jam 2 sampai jam 4 dan jam 9 sampai jam 11.30 salah kebalik dari jam 9 sampai 11.30 untuk kategori SD dan kategori SMP nya adalah jam 14.00 sampai 16.00 apa sih kategori apa ini emang ngapain anak-anak teman-teman adik-adik kita di SD dan di SMP ini mereka itu bakal berekspresi atau kalau misalnya teman-teman familiar dengan peca kuca gitu ya dimana presentasi terus memberikan presentasi singkat tentang interest mereka dan segala macam nah ini yang bakal dilakukan sama adik-adik nih nantinya adik-adik di kategori SD dan di kategori SMP mereka bakal cerita tentang interestnya masing-masing ini udah ada beberapa teaser juga nih tentang yang akan bawain kayak nanti ada Naura bakal bawain tentang temanya The Beatles nah naseran kan Naura bawain The Beatles nanti kayak gimana nih lalu ada Abdullah Wafi Pitra kura-kura gitu terus kebudaya Indonesia fashion percaya diri kesehatan pengobatan food and nutrition kemacetan dan subway udah advance ternyata nih dari SD masih SD sampai udah mikir tentang keren pisan entreprenial gitu ya terus ada coding with scratch gitu waduh jalan-jalan rekrutannya Giza nih nanti coba diperima nanti ada greatest invention penasaran kan invensinya 5 gitaris favoritku lalu ada ayah selamatkan bumi ada penugasan tiap individu sungai lingkungan bullying sampah salah tempat ini apa nih salah tempat apa yang salah tempat apa yang salah tempat apa yang salah tempat gimana salah tempatnya ini yang masih bakal kita cari tau nanti di hari Sabtu ya gitu ini ada arisan buku dan hiu gitu ini teaser-teasernya nanti mungkin bakal di update lebih lanjut di instagramnya BCCF di instagramnya picupacukreativitas juga dan akan ada di website-nya helarface.id jadi ya itu mungkin nanti teman-teman juga bisa untuk melihat ya di update di sini atau di instagram BCCF untuk tau nanti kayak gimana kalau gak saya itu bakal di streaming juga yang bakal linknya bakal disebarin di instagram BCCF di instagramnya mereka dan di website-nya helarface.id jadi yang buat penasaran kira-kira generasi muda kita ini ngomongin apa aja gitu ya masa depan Indonesia itu bisa kelihatan nih nanti bener-bener ada yang udah ngomongin coding ada yang udah ngomongin isu tentang transportasi dan segala macem udah orang-orang cuman-cuman hebat lah iya dulu saya kecil kayak gak gitu aku main kaleci dulu aduh hebat sih bisa ditonton hari Sabtu dicatat aja jam 9 sampai jam 14 sampai jam 4 jam 4 sore gitu mungkin nanti juga bisa dilihat rekaman segala macemnya di di helarface.id gitu oke ini buat yang tadi juga belum masih kelewat juga kita selalu update informasinya di instagramnya BCCF ada yang pokoknya kelihatan lah bentuknya kalau acara-acara helarface nanti ada visual-visualnya yang seperti di background saya gitu ya nanti juga bisa melihat di selanjutnya juga kalau gak salah Wanara harusnya di minggu ini atau di minggu depan juga udah mau showcasein stiker-stiker Bandungnya gitu ya nanti kita tunggu aja informasi selanjutnya kayak gimana nih stiker-stiker yang udah dibuat lalu juga ada ya baru segitu mungkin yang bisa kita update nanti kalau misalnya ada update selanjutnya kita bakal kumpul juga di hari Rabi minggu depan untuk ngobrolin acara-acara yang mungkin udah kelewat nanti atau yang adakan di minggu selanjutnya lagi jadi buat teman-teman yang sedang nonton di youtube sekarang ataupun nonton di instagram yuk gampang untuk mau dateng ke mau nonton di zoom ini karena cuma isi daftar hadir juga nanti linknya langsung dikasih sama kita jadi buat mau ngobrol bareng kayak gini siapa tau ada kolaborasi-kolaborasi yang bisa tercipta juga setelahnya sehingga nantinya semakin banyak kegiatan yang bermanfaat bagi kota Bandung itu sendiri khususnya kota Bandung umumnya orang luas karena sekarang udah banyaknya digital jadi semua orang bisa ikut berpartisipasi di kegiatan Helarves ini jadi udah banyak banget yang udah diadain kayak kemarin talk show-nya dari Spice Indonesia juga gitu ya tentang teman-teman yang bisa membantu juga personal asisten dan segala macemnya pendamping gitu ya pendamping kemandian disabilitas berat disini itu bisa ditonton ulang di websitenya helarves.id karena udah ada rekamannya juga gitu Uncle T-Bob kalau gak salah kemarin yang jadi hostnya juga muralnya Kak Rasa juga bisa dilihat muralnya Captain John dan segala macemnya oke mungkin untuk malam ini apakah masih ada yang mau disampaikan dari teman-teman yang hadir di Zoom kali ini oh itu kan yang story from village Jumat ini oh iya ini hari Jumat ini juga ya ini Karsa Loka volume 1 story from village ini ada Mas Singgih dan Dr. Fanny Marta di Fanny gitu ya dari SITH ini daftarnya di bit.ly Karsa Loka gitu ya jika bisa dilihat di Youtube ini maaf gue lupa mesti ini acara good acaranya panda juga ini kan ini acaranya Radit acaranya Radit gini banyak acara ya ini itu tanggal 13 Sabtu eh Jumat ini ya Jumat ini Jumat ini 3 sampai jam 4.30 oke ini tapi ini Zoom-nya sudah sudah habis di Zoom aku otak di Zoom tapi nanti bakal di stream juga di Youtube gitu jadi bisa juga bisa lempar pertanyaan di Youtube bisa nanya juga gitu ini akan dimoderasi juga oleh Pak Denny Willy dari LPPM iya iya sih Pak Denny Willy nih ini kegiatannya kerjakan LPPM sama desain etno juga ya kan betul jadi ini akan akan menceritakan tentang inovasi teknologi penelitian kan di konsumen penelitian itu kan ada pengabdian masyarakat begitu ya nah ini sebenarnya mencoba menceritakan kontribusi para ilmuwan-ilmuwan di konteks pengabdian masyarakat itu seperti apa terus juga kita akan mengajak Pak Singgi juga gitu ya yang memang sudah membawa isu desa dari dulu dan kebetulan juga Bu Feni akan bercita juga tentang Panana Smart Village juga yang dilakukan di Bali nah ini ngopi-ngopi sore lah jam 3 hari Jumat sampai jam 5 pas lah ya pas pas lah ya Jumatnya nonton Karsa Loka ini hari Sabtunya nonton adik-adik di Picu Pacu adik keren itu keren banget Picu Pacu dapet inspirasi ternyata oh ini bisa nih bikin karya digitalnya untuk dibuatin tata di story apa video short video terus desain UI UX lainnya gitu ya untuk di post di kegiatannya M&T5 gitu ya terus wah ini bagus nih untuk kreatif ekonomi juga ya nanti bisa relevan sama kegiatannya akan nanti gitu ya menuju conference 2021 sip kalau begitu ini juga minggu nih ada acara nih ternyata nih nah kalau dilihat ada botan nih kalau oh ini Massive gifting studio ini kalau gak salah juga baru masuk baru masuk minggu kemarin nentak terus kayak mau bikin kegiatan juga masuk gitu ya disini ada online workshop dari Massive bisa dicek di instagramnya admassive hari minggu 15 november jam 10 sampai jam 12 siang via zoom meeting ini ada ininya ya ada kitboxnya gitu ya jadi bisa sambil zoom meeting terus sambil ada workshopnya langsung bisa bikin gitu ya bikin apa sih namanya bikin botanical work chef chef aromaterapi aromaterapi into your daily nah ini bikin bikin aromaterapi sendiri gitu merenai iya wih seru dan ini udah termasuk juga nanti langsung dapet dan bisa dipakai gitu ya nanti oh boleh nih yang sekarang kan biasanya di rumah terus gitu nanti jadi kayak bener penting nih penting nih untuk kita coba gitu ya nantinya dicatat aja makanya tanggalnya 15 november 2020 hari minggu hari minggu ya pagi-pagi lah jadi bisa masih seger gitu ya yang makin seger karena langsung bikin aromaterapi sampai malam jadi relax hari minggunya oke kalau kayak gitu mungkin ini ada satu lagi yang baru masuk ternyata ke zoom meetingnya ada teh sahda mungkin dari ever idea gitu yang mungkin mau di penghujung acara ini mau ada pesan-pesan dulu teh atau gitu ya baru join kayaknya jadi masih ada delay oke kalau kayak gitu udah di akhir penghujung acara juga ini halo 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 malam halo malam selamat malam selamat malam perkenalkan nama saya sahda dari fridia education halo teh sahda halo halo jadi ini saya boleh memperkenalkan tentang fridia dulu gak boleh boleh jadi oke boleh saya mulai maaf ya tadi saya baru dapet linknya jadi baru bisa join santai jadi fridia education itu adalah organisasi nilaba yang berfokus kepada edukasi dan bertujuan untuk menciptakan high engagement terhadap pendidikan melalui gamification konten inovasi dan digitalisasi nah untuk acara dengan helar fest ini kami akan mengadakan webinar dengan judul bahasa rupa warisan adiluhong nah webinar ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan dasar dari bahasa rupa lalu memperkenalkan studi-studi kasus bahasa rupa yang ada di Indonesia memperkenalkan dan mendiskusikan relevansi bahasa rupa dengan budaya dan seni di era saat ini lalu yang terakhir adalah mendiskusikan apa yang bisa dilakukan di masa depan untuk memajukan bahasa rupa nah webinar ini akan dihadirkan oleh empat pemateri yaitu Pak Neil L. Hilman dari Deputi Bidang Ekonomi dan Digital Produk Kreatif Kemenparekraf lalu Pak Bindi Setiawan beliau adalah dosen FSRD ITB dan terlibat dalam penemuan gambar cahadat seprasejarah pada kawasan Sangkulirang Mangkahilat Kalimantan Timur lalu ada Pak Hendi Hertiasa beliau adalah dosen FSRD ITB dan peneliti bahasa rupa dan yang terakhir adalah Pak Brahmantara beliau itu adalah staff dari Balai Konservasi Borobudur target dari webinar ini sebenarnya kita bakal mentargetkan 300 perserta yang berumur dari 17 tahun ke atas dan memiliki keingin tahuan tinggi mengenai bayi serupa nah untuk sebenarnya untuk poster itu baru mau di up besok nah mungkin bisa langsung di cek aja di IG kami di FRID Education jadi nanti untuk update akan tertera di situ gitu oke oke di FRID Education yang masih penasaran tadi tentang bahasa rupa gitu ya kalau yang teman-teman ngikutin juga di Helar kesini kita sempat rabuan yang awal-awal ada Pak Hendi juga sempat cerita tentang bahasa rupa kita bakal bahas juga gitu kayak gini kayak gimana dan jadi salah satu pembicara juga di kegiatannya nanti itu tadi kegiatannya tanggal bisa diulangin lagi oh iya lupa saya sebutkan itu nanti tanggal 24 November jam 9.30 sampai 11.30 oke 24 November dicatat ya teman-teman hari Selasa selasa deket ya dari tanggal 21 ke 24 jadi gampang gitu ya oke dan kita bakal update juga di website Alarvast jadi kalau materinya nanti udah ada dari teman-teman FRID juga nanti bisa kita bantu untuk upload di website Alarvast untuk kita support secara digitalnya iya terima kasih iya terima kasih pas di pengunjung acara ada informasi tambahan tentang acara baru nih di tanggal 24 nanti tentang bahasa rupa yang masih kepot tentang bahasa rupa juga apa nah itu kayaknya salah satu acara yang jadi introduction juga tentang buat yang baru pengen tahu bahasa rupa itu apa bisa nanti nonton di webinarnya ever idea gitu ya ini terbuka kan untuk umum tiga registrasi aja nanti terbuka dan nanti dapet free sertifikat juga oke dapet free sertifikat juga yang teman-teman yang masih ngumpulin sertifikat mungkin nanti jangan ketinggalan kegiatannya nah teman-teman semuanya kalau gitu di malam hari ini yang udah bisa bergabung terima kasih T. Bintan Kang Bayu Kang Panda T. Sada yang udah hadir di malam hari ini dan meramaikan perabuhan hari ini karena biasanya kalau gak saya sama Kang Kecap saya sama Kang Bima doang nih berdua sekarang kan rame ya lumayan lah rame jadi kita bakal terus ada sampai helar fest ini selesai rabuhan helarnya jadi buat teman-teman diharapkan untuk bisa ikut juga nanti kita ngobrol aja santai disini gak perlu nyiapin apapun siapin kopi di rumah aja matiin sendiri masing-masing tapi ngobrolnya sama kita gitu ya kalau gitu semuanya terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton di youtube ini saya tahu ada Kang Kecap lagi nonton di youtube but kita juga mungkin salah satu di instagram karena udah nanyain juga tadi linknya mana ini pasti ada but kita disana dan teman-teman lainnya juga teman-teman teman-teman komunitas teman-teman masyarakat di kota Bandung semuanya lah yang menyempatkan waktu untuk menonton rabuhan kali ini jangan lupa juga hadiri juga kegiatan-kegiatan dari teman-teman semua disini semuanya bakal kita upload di helarfest.id dan di instagramnya bccfbdg dan juga di instagramnya masing-masing komunitas jadi sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Hatur Nuhun semuanya terima kasih Hatur Nuhun Kang Halam Kang Bayu Tessahda 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 Karena udah Hatur Nuhun dan selamat datang kepada Kang Kecap Pas banget semuanya Tergi Ada tambahan mungkin Kang mungkin terakhir Terakhir ada tambah dua komunitas ya Oh iya Ever Idea dan LPPM ITB sebetulnya Oke Itu aja sih 39 sekarang Oke 39 Jadi ada Ever Idea Tessahda 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 LPPM itu yang nanti hari Jumat Bener kan? Hari Jumat betul Jadi jangan ketinggalan teman-teman untuk kegiatannya hari ini Hatur Nuhun Kang Kecap yang sudah menyempatkan untuk mampir ke sini buat teman-teman juga Terima kasih ini saya beneran tutup live-nya sekarang Hatur Nuhun Kang sampai ketemu di kesempatan selanjutnya terima kasih selamat menikmati